Shalom saudara kolom Tuhan, puji nama Tuhan Jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini Saudara seorang ustad mengatakan Bahwa Israel itu Tidak mudah di kalahkan Dan saudara kolom Tuhan Adapun alasannya Mengatakan hal itu Langsung saja kita lihat cuplikan Videonya di video Berikut ini Sampai sekarang dulu pernah menang Arab itu Kapan menangnya? Sampai sampai sekarang lagi dia persoal Lalu gimana yang kalah? Dalam perangnya Israel melawan Arab 21 negara kolom Tuhan Sampai sekarang dulu pernah menang Arab itu Kapan menangnya? Dan negara Israel itu Ini negara ajaib Ini Seperti sudah ada Ayung pertahanan Tidak mungkin ada pesawat luar Bisa masuk Israel Tidak mungkin Karena itu mereka sudah ada payung Tidak mungkin ada Pesawat siapapun bisa masuk Rudal gak bakal masuk Jadi sangat kuat sekali Dan Anda salah mengatakan Israel Berpoyak-poyak korupsi Tidak ada Israel itu negara demokrasi sekali Tidak sebarangan lagi Tapi nantinya sih Inginya dunia itu ya sudah Israel negara merdeka Palestina itu negara berdeka Yang jadi masalah kesulitan itu Sikap negara Arab yang ganda Itu persoalannya Sebab kalau berdiri negara Palestina Yang saya yakin Kalau Palestina berdiri Ini negara yang paling demokrasi Di Timur Tengah Begitu ada negara Arab yang demokrasi Memberi ancaman kepada negara-negara Arab Yang tidak demokrasi Jadi begini Orang Israel itu mengklaim Mereka itu tanah air mereka Karena Nabi Musa pernah tinggal di situ 40 tahun Dicawab oleh orang Arab Nabi Musa ke itu tuh Adalah tersesat Tersesat Kalau orang tersesat Bagaimana mengklaim itu tanah airnya Jadi mengklaim tanah air Tersesat itu gak bisa dong Ya kan gitu Jadi beginilah Bahwa Sesungguhnya Kita sendiri juga Berpikir begini Israel ini kan Anak sejujurnya Nabi Ya'ud Nabi Ya'ud Katanya surat Bani Israel Dengan surat Al-Israel itu Di dalamnya adalah Berbicara tentang Bani Israel Makanya suratnya Al-Israel Dengan Israel Dengan Tuhan Jadi Itulah asal-usulnya Bahwa Bangsa Israel ini adalah Satu bangsa Yang punya asal-usulnya Cuman mereka itu Tidak pernah punya Tempat tinggal Tempat tinggal yang dijanjikan oleh Tuhan Sebagai The Promised Land itu Gak jelas Gimana Selamat dalam perjalanan Sejarah bangsa Yahudi Atau Bani Israel ini Selalu terluntar-luntar Dan selalu Di mistah tenang Dari sejak zaman Filon Yang mereka dibunuh-bunuhin Di Hitler Ya dibunuh-bunuhin Di Cazira Arabia Ya diusir-usirin Yang mengusir orang-orang Yahudi Dari Cazira Arabia Itu kan Seina Umar Dihabisin semuanya Sampai tidak ada Sekotong Yahudi pun Yang tinggal di Madinah Semuanya berkuat Di Hitler 6 juta Dikas Dibunuh semuanya itu Ini bangsa dunia kan Melihat Yahudi kan Tiba Jadi Berdirinya Negara Israel Sekarang ini Itu Apakah ada Kaikannya dengan Yahudi Apakah dengan Bani Israel Ataukah itu Ideologi baru Yang disebut Zionisme Nah Zionisme itu Muncul pikiran Dari seorang Wartawan Yahudi Namanya Dia bercita-cita Ingin mendirikan Zion Zion itu adalah Sebagai tempat Benteng Namanya Masalahnya Soyun Maksudnya Zion Jadinya Zionisme itu Adalah Satu paham Radikal Mereka Menjadikan Satu negara Waktu itu Negara Arab Terbagi Ada yang di jajah Perancis Ada yang di jajah Inggris Yang di jajah Perancis itu Bagian Afrika Utara Ini jadi panjang Seperti Maroko Tunisia Tapi Yang lainnya Sampai Irak Semua Sampai Saudi Arabia Jaman Semuanya Jajah Inggris Nah Hercene Akhirnya Menemui Seorang Menteri Luar Negeri Inggris Namanya Balfour Dia minta Minta Belas kasihan Bahwa kami Suatu Bangsa Exis Kami Bangsa Kami Tidak Sama Dengan Armenia Kami Tidak Sama Dengan Kurdi Kami Tidak Sama Dengan Arab Kami Tidak Sama Dengan Egypt Kami Ras Kami Yahudi Kami Ingin Menerikan Negara Gimana Negara Yang Dibangun Terserah Kami Hanya Minta Sebidang Tanah Sekecil Apapun Katakanlah Seperti Negara Nauru Yang Hanya Hanya Sekitar Berapa Kilometer Sekali Selamat Salam Island Dekat Afrika Tidak Australia Sekarang Bapur Tendalanya Itu penduduknya Hanya 14.000 Orang Tidak Minta Pulau Apapun Terserah Inggris Mana Saja Nah Itulah Kementerian Luar Negeri Inggris Melalui Balfour Namanya Perjanjian Balfour Memberikan Surat Janji Kepada Sionisme Itu Kami Akan Memberikan Tanah Tadinya Mentanya Itu Di Eritrea Tetapi Tidak Tidak Tau Bagaimana Hasil Keputusan Pemerintah Inggris Menyerahkan Memberikan Tanah Di Daerah Palestina Karena Disitu Ada Ada Kaitan Sejarah Yaitu Adanya Haikal Suleman Sinangkok Suleman Juga Disitu Kerajaan Dawud Juga Disitu Nah Maka Akhirnya Diberilah Tasa Potong Tanah Yang Hanya Berapa Ribu Hektar Menyata Afis Sekitarnya Itu Sekarang Menjadi Besar Beli Saya Beli Tapi Kan Ada Tekanan Politik Karena Waktu Itu Kan Masih Digajah Oleh Inggris Zaman Dulu Kan Dibeli Dikantara Kan Tapi Dibeli Sebenang Benang Betul Gak Oke Beli Sampai Sekarang Jadi Pasti Nah Nah Begitu Dapet Ini Mulai Bergerak Mereka Mencari Dana Karena Orang Yehudi Itu Dari Orang Orang Kaya Di Amerika Dimana Nah Makanya Seorang Pencari Dana Itu Namanya Goldemire Goldemire Itu Seorang Perempuan Yahudi Dia Yang Mencari Dana Sampai Cukup Dana Dan Berdiri Negara Israel Maka Dialah Perdana Menteri Yang Pertama Namanya Goldemire Oke Jadi Sekarang Persoalannya Setelah Inggris Pergi Mencari Persoalan Berikutnya Negara Palestina Pun Belum Ada Etnis Ada Di Disitu Disitulah Dua Berdampingan Dunia Menghendaki Negara Itu Sama-sama Adanya Equality Bahwa Palestina Negara Merdeka Yahudi Israel Negara Merdeka Tetapi Kan Israel Tidak Nyaman Ada Negara Palestina Yang Ada Disampingnya Sedangkan Tanah Terkotak Menjadi Susah Kan Ada Bagian Sarmah Bagian Sireng Berlin Barat Berlin Timur Sebetulnya Resolusi PBB Sudah Ratusan Lebih Dari 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 490 Rasul PBB Mengatur Berdirinya Negara Palestina Itu Sampai Sampai Sekarang Menjadi Persoal Lalu Gimana Yang Kalah Dalam Perangnya Israel Melawan Arab 21 Negara Sampai Sekarang Dulu Menang Arab Itu Kapan Menang Negara Israel Itu Ini Negara Ajaib Ini Seperti Sudah Ada Payung Pertahanan Tidak Mungkin Ada Pesawat Luar Luar Bisa Masuk Israel Tidak Mungkin Karena Itu Mereka Sudah Ada Payung Tidak Mungkin Ada Siapapun Bisa Masuk Jadi Sangat Kuat Sekali Dan Anda Salah Mengatakan Israel Terakhir Berfoyak Korupsi Tidak Tidak Israel Negara Demokrasi Sekali Sembakan Sembakan Lagi Paham Jadi Berbeda Jadi Sekarang Orang Palestina Pengennya Israel Dibubahin Bersihal Yang Bisa Ini Negara Sudah Israel Sudah Pengakuan PBB Palestina Pun Sebagai Hak Otonomi Selesara Perundingan Ini Masih Terus Masjad Terus Masjad Belum Pernah Selesai Tapi Nantinya Dunia Sudah Israel Negara Merdeka Palestina Negara Merdeka Yang Jadi Masalah Kesulitan Itu Sikap Negara Arab Yang Ganda Itu Persoalannya Sebab Kalau Berdiri Negara Palestina Yang Saya Yakin Kalau Pastinya Berdiri Negara Yang Demokrasi Di Timur Tengah Begitu Ada Negara Arab Yang Demokrasi Memberi Ancaman Pada Negara Arab Yang Tidak Demokrasi Baik Selalam Tuhan Itu Cuplikan Videonya Kita Sudah Dengar Bersama Apa Yang Disampaikan Oleh K.H.J. Buya Syakur Di Video Tadi Beliau Mengatakan Bahwa Israel Tidak Mudah Dikalahkan Dan Beliau Menjelaskan Asal Usul Daripada Bangsa Israel Sendiri Memang Apa Yang Disampaikan Berbeda Dengan Sejarah Yang Sudah Dicatat Di Dalam Alkitab Tapi Bagaimanapun Itu Pandangan Mereka Itu Pendapat Mereka Tentang Bangsa Israel Tapi Kalau Kita Melihat Di Dalam Alkitab Bahwa Bangsa Israel Itu Asal Usulnya Adalah Keturunan Abraham Isah Dan Yaakob Dimana Yaakob Memiliki 12 Orang Anak Dan Dari 12 Orang Anak Inilah Terbentuk Atau Mulai Ada Yang Namanya Bangsa Israel Dan Saudara Kedalam Tuhan Kepada Abraham Nenek Moe Yang Bangsa Israel Sudah Menjanjikan Tanah Kanaan Yang Kita Kenal Saat Ini Sebagai Tanah Palestina Yang 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 Sering Menjadi Tanah Persoalan Antara Israel Dengan Palestina Dan Saudara Kedalam Tuhan Ya Apapun Kata Orang Tentang Tanah Palestina Bahwa Tanah Palestina Itu Bukan Miliknya Israel Ya Alkitab Mencatat Bahwa Tanah Palestina Atau Dulunya Dikenal Dengan Tanah Kanaan Adalah Tanah Perjanjian Allah Kepada Abraham Isah Dan Ya Ya Dimana Allah Menjanjikan Tanah Itu Menjadi Milik Pusaka Daripada Keturunan Abraham Serah Keturunan Tuhan Ya Waktu Abraham Disuruh Tuhan Keluar Dari Rumah Ayahnya Dan Pergi Ketempat Atau Ketanah Yang Sudah Disediakan Tuhan Maka Disitulah Tuhan Menjanjikan Tanah Kanaan Sudah Tuhan Ya Tuhan Menjanjikan Tanah Kanaan Sebagai Milik Kusaka Daripada Keturunan Abraham Dan Tanah Kanaan Inilah Yang Tidak Kenal Saat Ini Adalah Tanah Palestina Sehingga Dari Sisi Sejarah Alkitab Israel Punya Hak Atas Tanah Kanaan Atau Sekarang Disebut Dengan Tanah Palestina Sudah Tuhan Karena Itu Adalah Milik Mereka Yang Sudah Dijanjikan Tuhan Bagi Mereka Ini Dari Sisi Alkitab Dari Sisi Sejarah Alkitab Dan Saudara Kedalam Tuhan Memang Banyak Persi Banyak Pendapan Tentang Asal Usul Bangsa Israel Dan Apakah Tanah Palestina Ini Adalah Milik Mereka Atau Bukan Tapi Sebagai Orang Kristen Kita Harus Kembali Kepada Alkitab Saudara Tuhan Dan Banyak Bukti Bahwa Tanah Palestina Ini Adalah Tanah Perjanjian Allah Kepada Abraham Isha Dan Yaakob Banyak Peninggalan Peninggalan Bangsa Yahudi Zaman Dulu Di Tanah Palestina Ini Misalnya Sinagob Ya Dan Ada Peninggalan Peninggalan Yang Lain Yang Menjadi Bukti Bahwa Itu Adalah Milik Israel Dari Sisi Versi Alkitab Dan Serah Dalam Tuhan Sekali Lagi Ya Apa Yang Disampaikan Ustadz Bu Yasyakur Tadi Bahwa Israel Itu Memang Susah Dikalahkan Itu Sudah Dinebuatkan Di Dalam Alkitab Dan Dari Dulu Ya Dari Jaman Raja Saul Daud Apalagi Salomo Dan Raja Setelahnya Ya Israel Ini Memang Susah Dikalahkan Ya Kalaupun Mereka Kalah Itu Atas Ijin Tuhan Ya Ketika Mereka Tidak Setia Kepada Tuhan Tetapi Selama Mereka Setia Kepada Tuhan Ya Alkitab Mencatat Bahwa Mereka Selalu Memegang Kemenangan Saudara Ketalam Tuhan Dan Saudara Ketalam Tuhan Saya tidak Pernyataan Menyapatkan Pesan Melalui Video ini Kira 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 Penjelasan Singkat Ini Memberkati Kita Dan Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Ya Terima Terima Tuhan